Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memperpanjang penahanan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan serta dua tersangka lain, kasus dugaan sua pemilihan legislatif Sumatera Selatan. Perpanjangan ini dilakukan KPK guna kepentingan penyidikan. Selain Wahyu Setiawan, dua tersangka yang diperpanjang masa penahanannya adalah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fidelina dan Saiful Basri. Ketiganya akan menjalani masa perpanjangan selama 40 hari ke depan, dihitung sejak 29 Januari sampai dengan 8 Maret 2020 mendatang. Saat ini, Wahyu Setiawan ditahan di rutan KPK Cabang Guntur, Saiful Bahri mendekam di rutan KPK Cabang C1 Jakarta Selatan, dan Agustiani Tio Fidelina ditahan di rutan KPK Cabang K4. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri optimis dapat menangkap tersangka kasus OTT Swap yang juga mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. KPK menegaskan telah mencari keberadaan Harun, namun kesulitan menangkapnya, namun Firli tidak bisa memastikan kapan KPK dapat menangkap Harun Masiku. Kalau pertanyaannya kita sudah cari semua wilayah yang ada indikasi, ada tempat persembunyiannya, apakah di Sulawesi atau di Sumatera Selatan, sudah kita lakukan semua, tapi belum ada, belum menangkap. Berapa lama lagi, Pak? Kira-kira, Pak? Nyari orang itu tidak gampang memang, ya. Itu sama dengan mencari jarum dalam skam, oke? Tapi pasti akan ketemu, Pak? Pasti akan menangkap. Terima kasih.